Staff Sony Bungie GameCuts mengikuti judul yang tertunda. Resident Evil Village sekarang tersedia di iPhone 15 Pro dan iPad M1 M2. PS5 dilaporkan mendekati pangsa pasar 90% di Perancis dibandingkan dengan Xbox. Soigu Rusia menuduh di sebelah barat berusaha memperluas perang Ukraina ke Asia Pacific di Forum Cina, dan Rusia akhirnya siap untuk pembicaraan damai Ukraina. Dutch F-16 untuk Ukraina tiba di Rumania dalam waktu dua minggu, mengumumkan PM Belanda Rute. Tuduhan SEC, pendiri Hex Richard Hart dengan menyalahgunakan jutaan dolar DNA Investor dari penawaran sekuritas aset kripto yang tidak terdaftar yang mengumpulkan lebih dari 1 miliar dolar. Andreessen Horowitz berencana untuk menargetkan 3,4 miliar dolar untuk DNA tahap awal berikutnya, kata dalam sebuah laporan. SEC menuduh Solar Wines dan kepala petugas keamanan informasi dengan penipuan, kegagalan kontrol internal. Pengaduan menuduh perusahaan perangkat lunak menyesahasi investor tentang praktik keamanan cibers dan risiko yang dikenal. YouTube memiliki sekitar 1,5 juta pelanggan tiket minggu NFL, akan kehilangan lebih dari 1,2 miliar dolar musim ini, dilaporkan oleh Morgan Stanley. Pegolf Pro yang ditangguhkan berbicara tentang 116 dolar dalam taruhan, yang membuatnya dalam kesulitan, dan memperingatkan orang lain tentang karier yang mengubah kesalahan 4 hari yang lalu. Corn Fairy Tour menangguhkan dua pemain karena bertaruh di PGA Tour. Sequel It Follows terungkap, ketika Micah Monroe bersatu kembali dengan sutradara David Robert Mitchell, untuk film mereka mengikuti. AMC mengambil serial Captain Nemo Origin seris Nautilus dari Disney, rencana untuk airshow pada tahun 2024. Vanessa Kirby dan Sydney Sweeney bergabung dengan Jude Law, Anna de Armas dan Daniel Bruehl dalam film thriller Survival Ron Howard yang berganti nama, Eden menjelang pemotretan November. Rekor Taylor Swift telah menyebabkan label mengubah kontrak. Kolektif wanita pribumi, seruan untuk 2018 Juno Bufi Sainte Marie untuk dibatalkan, setelah penyelidikan CBC. Pertunjukan Daryl Hall live from Daryl's House kembali setelah hiatus lima tahun. Rapper Korea Rafi dijatuhi hukuman dua tahun penjara, karena penghindaran dinas militer. John Stantine II mendapat pembaruan yang menjanjikan dari sutradara, ingin membuat versi R yang dinilai nyata. Sekarang Anda melihat saya tiga, akhirnya menyala hijau, saat anggota pemeran utama kembali. Cicario III dalam karya dengan pemeran asli, Taylor Sheridan dan Christopher McQuarrie dikatakan terlibat. Telegram blocks The Channel, yang telah disalahkan karena menginspirasi riot anti-Israel, di bandara Rusia. Perancis mencari deportasi 39 warga negara Rusia atas pandangan radikal Islam, kata Menteri dalam negeri Perancis. Pendidikan holocaust menjadi wajib bagi siswa SMA British Columbia, mengumumkan Perdana Menteri EBI. Universitas Kindai Jepang berhasil dalam pertanian lengkap belut. Plastik biodegradable masih merusak ikan, menyatakan studi Otago. Mantan Kepala Federasi Sepak Bola Spanyol, Luis Rubiales diberikan larangan tiga tahun oleh FIFA. Pembalap Peru Kimberly Garca memiliki rekor dunia yang diambil setelah kursus diukur secara tidak benar. EIHA membuat penjaga leher, pelindung wajib setelah kematian. Kematian Adam Johnson di bawah penyelidikan polisi di Inggris. Scholz Jerman mengatakan negaranya bersedia berinvestasi dalam gas Nigeria, mineral. Laporan PBB, rekam 6,9 juta yang dipindahkan secara internal di Republik Demokratik Kongo. UE bertujuan untuk menggandakan ekonomi Balkan Barat, dalam dekade berikutnya. Perancis menangkap Taipan Rusia Kuzmicev dalam pajak, sanksi penyelidikan. Inter Miami membatalkan perjalanan ke China, untuk bermain persahabatan. Lionel Messi menang catatan memperluas balon d'oror ke minus delapan, bon mati mengambil penghargaan wanita. Magic Johnson menjadi miliarder atlet ke minus empat, menurut Forbes. Save the Children mengatakan, 3.195 anak Gaza kematian dalam tiga minggu, melampaui jumlah tahunan anak-anak yang terbunuh di zona konflik sejak 2019. Pentagon mengatakan tidak ada batasan, tentang bagaimana Israel menggunakan senjata AS, ketika jumlah korban tewas di tengah serangan udara di Gaza. Netanyahu melobi Uni Eropa untuk menekan Mesir, untuk menerima pengungsi Gaza. Satu dari empat mahasiswa kedokteran AS mempertimbangkan untuk berhenti, sebagian besar tidak berencana untuk merawat pasien, sesuai laporan. Belgia mengambil obat penurunan berat badan palsu, yang mengandung insulin. Blachstone memasuki layanan kesehatan India dengan perawatan rumah sakit perawatan. Panas ekstrem dapat menyebabkan peningkatan 233 persen dalam kelebihan kematian kardiofaskular. AS Bush Institute memperingatkan GOP, bahwa mengakhiri program HIV kritis dapat menelan biaya jutaan nyawa. Ontario menurunkan usia untuk pemutaran kanker payudara reguler ke-40. Seniman kehilangan kasus pelanggaran hak cipta, melawan generator seni AI 10 bulan yang lalu, AI Art Tools, The Stabil Difusion dan Mijournei, telah ditargetkan dengan gugatan hak cipta. The Army Corps of Engineers memiliki kalender 2024 Kucing Raksasa dan Infrastruktur. Sesame Street sedang dirancang ulang, untuk musim 56. Meta diberikan 30 hari untuk berhenti menggunakan utas nama, oleh perusahaan yang merek dagangnya 11 tahun yang lalu. CEO Google mengakui pentingnya menjadi mesin pencari default, dalam uji coba AS. Data AADR 815 juta dijual di web gelap, kata laporan. Kelebihan fluoride, terkait dengan gangguan kognitif pada anak-anak. Setengah dari kematian leukemia masa kanak-kanak di Amazon Brazil, terkait dengan produksi kedelai. Antibiotik untuk infeksi masa kanak-kanak yang umum, tidak lagi efektif. Crypto Billionaire mendanai 500 juta dolar pembelian chip NVIDIA, untuk AI Clouds. Pemimpin G717, tentang prinsip-prinsip panduan dan kode perilaku, tentang kecerdasan buatan. Perintah eksekutif AI Biden AS pertama, yang mensyaratkan penilaian keselamatan, panduan hak-hak sipil, penelitian tentang dampak pasar tenaga kerja. Kanada melarang aplikasi WeChat, Kaspersky pada perangkat pemerintah. Di India, Apple memperingatkan anggota parlemen oposisi tentang serangan yang disponsori negara pada iPhone mereka. Hasil utama Venezuela ditangguhkan dalam pukulan terbaru yang diarahkan pada oposisi. Treasury untuk meminjam $776 miliar dalam tiga bulan terakhir tahun 2023. Kolese AS menghadapi risiko kredit karena paparan ekuitas swasta mereka. Kira-kira 3 per 4 milenials dan gen Z laporan yang menderita trauma keuangan. The Wall Street Journal melaporkan sebagai, Strip Mall adalah raja real estate retail baru. Kantas tidak dapat menjamin penerbangan, maskapai ini mengatakan saat meluncurkan pertahanan di ACCC, Kompetisi Australia dan Komisi Konsumen Kasus Penerbangan Hantu. Ponsel Huawei mengatakan bahwa, aplikasi Google adalah virus. Porsche akan menawarkan layanan Google untuk navigasi, pidato, dan ekosistem aplikasi di generasi kendaraan mendatang. Kebanyakan orang Spanyol tidak menginginkan Eurodigital, 65% tidak mau menggunakannya, diklaim oleh laporan Bank of Spanyol. Chinas Huawei menjual 1,6 juta handset promo T60 dalam 6 minggu, klaim perusahaan riset. Dengan tenggat waktu menjulang, Broacom mencoba mendorong kesepakatan Femware $61B, lebih dari garis finish. Google Tensor G4 dilaporkan, menggunakan proses Samsung 4NM yang diperbarui. Militer AS membeli makanan lauk Jepang, untuk melawan larangan impor China. Xinjiang menentang sangsi barat, karena perdagangan luar negeri mencatat rekor tinggi, melonjak 47%. Chinas Shenzhou 16 Astronauts Land Land secara aman, setelah lima bulan di atas stasiun luar angkasa Tiangong. Huawei mencapai kesepakatan dengan GM, mengakhiri pemogokan terhadap Detroit Automakers. Ribuan pekerja apotek AS Mount 3 hari strike wheelchart. Chevrolet Drops Equinox EV Stender Pack, harga sekarang mulai dari $34.995, 2024 Ford F-150 Lightning dimulai sedikit lebih tinggi pada $52.090. Aceh Sungai dan Sungai dapat menghemat ikan yang terlalu panas. Kepala PBB memperingatkan pegunungan Nepal telah kehilangan sepertiga dari es mereka. Bedbuk yang tahan pestisida, berada di sebagian besar 25 distrik Seoul. Rizhi Sunda mengadakan pertemuan kobra darurat karena kekhawatiran tumbuh dari teror Hamas di Inggris. Hizbut Tahrir dapat dilarang, kepala polisi bertemu setelah kepala UK Group Islam terungkap sebagai NHS GP. Di Inggris, visa pekerja asing ditetapkan 2 tahun dalam 5 tahun, perkiraan Home Office. Pemerintah Welsh berencana untuk mendefinisikan kembali perempuan, untuk memasukkan perempuan transgender. Kansas tidak dapat menegakkan undang-undang baru tentang pil aborsi atau membuat pasien menunggu 24 jam, aturan hakim. Macron menentang penulisan netral gender, saat ia membuka museum bahasa, untuk melindungi bahasa Perancis. XI China mengatakan, wanita China harus memulai tren keluarga baru. Marjorie Taylor Greene menyiratkan dia pikir dia sedang di mata-matai melalui TV-nya. Boris Johnson bertanya, mengapa kita menghancurkan ekonomi untuk orang-orang yang akan mati tetap, penyelidikan COVID mendengar. Jenderal Chien Fuegos menyalahkan dia atas penangkapannya, itu adalah pelanggaran terhadap angkatan bersenjata, dan serangan terhadap Meksiko. Pada tahun 2020, mantan Menteri Pertahanan Meksiko memohon, dalam kasus narkoba, mengikat ikatan AS. Pentagon Awards 1,3 miliar dolar dalam kontrak untuk Northrop Grumman dan York, untuk 100 satelit. Roketsan Turki memenangkan kesepakatan Malaysia, untuk rudal Karayok Antitan. China dan Rusia cast AS, sebagai agen ketidakstabilan global, di forum militer. Apple secara resmi meluncurkan M3, M3 Pro, dan M3 Max, 3 nanometer, GPU cacing dinamis. Apple mengumumkan MacBook Pro 14-inci dan 16-inci baru, chip M3, Space Black, harga mulai $1.599 lebih murah. Western Digital memutar bisnis memory flashnya, saat penjualan menurun.